Nama saya Gerson Merarisa Leobajak, saya berasal dari masyarakat adat Mentawai yang bekerja sebagai jurnalis sejak tahun 2002 di tabloid Pelikobat yang dimiliki oleh Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Kini tabloid tersebut telah berubah menjadi portal berita online yang bernama mentawaikita.com. Menjalankan profesi jurnalis di Mentawai pada awalnya merupakan pekerjaan yang sulit. Literasi tentang pers di Mentawai sangat jarang bahkan boleh dikatakan tidak ada sehingga pemahaman masyarakat terhadap pers masih sangat kurang. Ditambah persepsi masyarakat dari Sumatera Barat yang menganggap orang Mentawai sebagai masyarakat kelas bawah. Dalam 5 tahun awal karir saya sebagai jurnalis di Mentawai, tak sedikit tindakan diskriminatif, intimidasi yang saya dapatkan dari opnum militer, opnum polisi, dan opnum pemerintahan. Mereka tidak terima sebab pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap orang Mentawai dan pelayanan publik terhadap Mentawai dipublikasikan dalam media masa. Ancaman juga muncul dari masyarakat adat Mentawai terkait dengan pemberitaan. Namun saya tidak bisa melawan mereka dengan undang-undang pers. Setelah 10 tahun menjadi wartawan, barulah kemudian masyarakat Mentawai sadar betapa pentingnya pers itu dalam hidup mereka. Sebagai bentuk dukungan mereka terhadap jurnalis yang bekerja di Mentawai seperti saya, masyarakat kemudian tidak ragu menyampaikan informasi yang terjadi di daerahnya kepada saya. Saya secara pribadi jurnalis dari Mentawai berharap dukungan dari saudara-saudara agar mentawaikita.com yang telah dipercaya oleh masyarakat Mentawai dapat terus berjalan menyuarakan suara-suara masyarakat adat Mentawai yang selama ini terpinggirkan. Terima kasih telah menonton!